Setelah lelah berjalan-jalan, sudah waktunya untuk istri tenaga lagi ya. Kita bisa terkuliner dulu ke kota Solo menikmati nasi pecel sorasem. Nasi pecel ini letaknya cukup tersembunyi, berada di belakang pasar Triwindu Solo. Meski tersembunyi, lokasinya luas, nyaman, dan juga bersih. Untuk itu tribuner, sudah ada Sinta di sana yang akan melaporkan. Halo, selamat sore Sinta. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Sinta, ini nama pecelnya adalah pecel sorasem. Kenapa dinamakan sorasem? Apakah memang letaknya di bawah pohon asem atau seperti apa, Sinta? Ya, Ratu. Jadi ini menjadi salah satu keunikan nasi pecel sorasem ini. Kenapa dinamakan nasi pecel sorasem? Karena dulunya ini berjualan di bawah pohon asem. Jadi seperti diketahui bahwa nasi pecel sorasem ini telah ada sejak tahun 40-an dan saat ini dikelola oleh generasi ketiga. Di mana saat dikelola oleh generasi pertama, itu saat itu berjualannya ada di bawah pohon asem. Dalam bahasa Jawa, ngisor kan berarti bawah. Seperti itu, Ratu. Baik. Tapi untuk saat ini apakah pohon asemnya itu masih ada atau bagaimana? Ya, Ratu. Untuk saat ini lokasi yang untuk berjualan saat pertama kali itu sudah dipindah dan saat ini di lokasi berbeda ada pohon asem tapi tidak setinggi atau sebesar yang dulu lagi. Seperti itu. Baik. Boleh dijelaskan, Sinta, untuk menu yang ditawarkan di pecel sorasem ini apa saja? Ya, Ratu. Seperti namanya, nasi pecel sorasem ini menyajikan nasi pecel. Tapi selain pecel, ada juga menu lain yaitu sambal tumpang. Jadi selain nasi pecel dan sambal tumpang yang selalu ada setiap hari, dalam kesehariannya biasanya ada satu menu tambahan lagi. Dan untuk hari ini ada tambahan yaitu menu yang namanya sayur deso, Ratu. Untuk menu favorit dari pecel sorasem ini boleh disebutkan Sinta. Dan saya juga ingin tahu, Sinta pasti sudah ke pecel sorasem juga. Dan saya ingin tahu juga menu favorit dari Sinta nih. Ya, kalau untuk menu favorit yaitu tentu saja nasi pecel. Tapi ini ada tambahannya yaitu ditambah dengan mie goreng. Jadi mie gorengnya itu dicampurkan dengan nasi pecel itu kemudian ditambah lagi dengan sambal pecel. Baik. Kalau menu favorit dari Sinta? Iya, sama Ratu seperti itu. Tadi saya sempat mencoba nasi pecel dengan ditambahkan dengan mie goreng yang menjadi menu favorit juga di pecel sorasem itu. Baik. Karena Sinta juga sudah mencoba, boleh dideskripsikan seperti apa rasanya? Ya, kalau untuk rasa, nasi pecel sorasem ini lebih cenderung pecel yang ala Solo, bukan ala Jawa Timuran. Jadi rasanya lebih cenderung manis, agak gurih, dan sedikit pedas. Baik. Ini bisa dicoba ya, Tribuners, untuk Anda, masyarakat, kota Solo, dan sekitarnya. Dan terakhir, Sinta, untuk kisaran harga makanan dan minuman yang ada di pecel sorasem ini, boleh disebutkan? Ya, harganya sangat terjangkau. Ini bisa dibilang adalah yang menu makanan, tempat makan yang Solo banget karena rasanya enak dan harganya murah. Untuk harga makanannya, nasi pecel, nasi tumpak itu di Bandarol mulai harga Rp5.000 per porsi, sementara untuk minumannya mulai Rp3.000. Ada juga menu tambahan seperti lauk, seperti itu, itu mulai Rp1.000 sampai Rp2.000. Rp1.000. Baik, terima kasih. Sinta atas informasinya hari ini, selamat bertugas kembali. Iya. Nah, itu tadi Tribuners, sedara destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Semoga bisa memberi inspirasi untuk berlibur bersama orang terkasih di akhir pekan nanti. Tapi tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan ya, Tribuners. Dan jangan lupa untuk menerapkan peraturan PPKM yang berlaku juga. Saya Ratus Jati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Daaah! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!